Hai teman, salah satu tantangan dalam membuat latte art yang indah secara visual sekaligus enak dalam hal sensory adalah meal steaming. Masih banyak loh barista yang kesulitan steam susu sehingga sering gagal ketika bikin latte art. Kuncinya sebenar gampang, pertama jangan salah pakai susu, gunakan fresh meal pasterisasi yang terbukti ideal sebagai paduan kopi. Jadi bukan cuma akan menghasilkan latte art yang bagus aja, tapi juga akan menunjang rasa yang pas. Nah, dari dulu saya percaya pada Greenfield Fresh Meal. Greenfield Fresh Meal ini ekstra meal yang terbuat dari 100% fresh meal dari peternakan sendiri tanpa campuran apapun. Lalu juga ekstra fresh karena dikemas dalam 48 jam. Saat diminum juga rasanya murni and light jadi ekstra tasty. Enak dari sananya dan makin menyempurnakan kualitas kopi. Benar-benar the perfect sidekick for your any kind of coffee. Bisa dibilang teman kopi banget. Kunci berikutnya, lakukan steam susu Greenfield dengan proper. Produksi busa atau stretching di awal, diikuti rolling dan heating sehingga menghasilkan susu yang smooth, silky, shiny, glossy, tidak ada bubble, tidak dry foam, creamy and sweet seperti yang sudah saya lakukan. Hasil frothing susunya awet, micro foam stabil, tahan lama, buat latte art gak cepat turun. Jangan lupa, buatlah kanvas yang lembut dan mulus, lanjutkan bikin pattern yang kontras dengan backgroundnya. Lakukan semua itu dengan enjoy and relax. Untuk hasil yang maksimal, jangan grogi, bikin kopi pakai hati. Teksturnya lembut, rasanya balance, flavorful. Pas banget sebagai perpaduan gitu ya, antara kopi dan Greenfield. Makin ekstra goodness. Selamat berkarya bersama Greenfield Fresh Milk.